Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi keuangan Barcelona yang masih belum sepenuhnya pulih. Javier Tebas mengungkapkan Barcelona memiliki utang lebih dari 500 juta euro dalam 2 tahun terakhir. Banyaknya utang itu jelas membuat Barcelona harus fokus terlebih dulu dengan perbaikan struktur keuangan mereka. Selain itu, Tebas juga menyoroti sisa kontrak Lewandowski di Bayern München. Saat ini, Lewandowski memiliki sisa 1 tahun di dalam kontraknya bersama dengan Bayern München. Dengan adanya sisa kontrak itu, Barcelona mau tidak mau harus membayar sejumlah biaya kepada Bayern München untuk mendapatkan jasa penyerang asal Polandia itu. Kondisi tersebut dinilai Tebas tidak akan mampu dipenuhi oleh Barcelona saat ini. Angkanya sangat mudah, Anda mengalami kerugian lebih dari 500 juta euro dalam 2 tahun terakhir, Anda harus memulihkannya untuk merekrut pemain. Ucap Tebas seperti dikutip bolasport.com dari Marca. Lewandowski memiliki 1 tahun tersisa di Bayern, antara apa yang ingin dia dapatkan dan apa yang diinginkan Bayern sebagai bayaran, saya tidak melihatnya di Barcelona. Lanjut Tebas. Pernyataan Tebas tersebut seolah mengingatkan drama antara Barcelona dan Lionel Messi. Saat itu, Presiden Liga Spanyol tersebut sudah lama meragukan kemampuan Barcelona untuk memberikan kontrak baru kepada Messi. Sementara itu, Barcelona yakin kalau mereka mampu memberikan kontrak baru kepada Messi. Setelah melalui proses negosiasi dan penataan keuangan yang panjang, Barcelona pada akhirnya gagal memberikan kontrak kepada Messi. La Pilga pun harus hengkang dari Barcelona menuju Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer.